selamat menikmati pagi hari ini anak-anak, tadi Bu Yati sudah share tugas ya share tugas untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini ya tetapi saya juga live ya live karena materi-materi yang belum terselesaikan saya ingatkan lagi ya anak-anak yang tidak mengerjakan tugas IPA ya di google classroom karena batas pengumpulannya tugasnya itu jam 7 malam ya berarti kalau setelah jam 7 malam itu saya anggap tidak mengerjakan tugas dan yang tidak absen ya tidak absen baik itu ketika pembelajaran live atau pembelajaran di GZ saya anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran dan saya anggap nilai kalian karena tidak mengumpulkan tugas dan tidak absen selama pembelajaran berlangsung ya selama pembelajaran daring ini berlangsung oke anak-anak kemarin materinya kan sudah untuk kewarisan sifat itu ya sudah selesai saya jelaskan sampai ke penentuan gamet ya kemudian manfaat teknologi reproduksi ya itu sudah saya jelaskan semua dan beberapa kelainan ya beberapa dan beberapa kelainan ya beberapa kelainan genetis ya atau penyakit penyakit yang keturunan ya dimana kalau penyakit menurun itu tidak menular tetapi diturunkan dari orang tua atau keturunan sebelumnya yang memiliki riwayat penyakit tersebut nah beberapa penyakit menurun itu kan diantaranya kemarin ada albino diabetes melitus kemudian salasemia ya gitu nah anak-anak ini sementara yang sudah absen baru ada absen ya karena kalau tidak absen pada pembelajaran ini saya anggap tidak mengikuti pembelajaran dari IPA ya jadi semuanya absen pantau pembelajarannya dan tugas yang diberikan juga pengumpulannya tepat waktu jangan ini ya anak-anak ya jangan melar karena kan ada batas waktu pengumpulannya berarti kalau sudah melebih batasnya itu kan tidak bisa kan kalau di DC padahal sebelum-sebelumnya Bu Yati itu memberikan tugas tidak saya kasih batas waktu itu juga ada juga anak yang tidak mengumpulkan nah ini bagaimana tolong kalian ini ya aktif dalam pembelajaran meskipun pembelajarannya itu secara daring jadi kumpulkan tugasnya ya gitu oke anak-anak pembelajarannya daring ini ya kan sudah sampai pada bab 3 sudah sampai bab 3 itu lah untuk PTS ya penilaian tengah semesternya itu kelas 9 sampai bab 3 ya jadi bab 1 2 dan 3 sampai materi kewarisan sipar berarti untuk materi PTSnya sudah selesai ya kemudian saya akan menjelaskan lagi ya saya akan menjelaskan lagi penyakit ya penyakit keturunan keturunan nah ini kalau di powerpoint ini penyakit keturunannya beberapa ya tidak semuanya nah kalau lebih lengkapnya di LK juga ada ya saya mau tanya sama kalian untuk materi yang powerpoint ini ya anak-anak powerpoint yang kewarisan sipar semuanya sudah mendapatkan materinya di GC apa belum ya yang untuk kewarisan sipar ini ya kamu bisa jawab ya sambil komentar ya di FP nah kewarisan sipar pada makhluk hidup ya dan kelainan sifat yang diturunkan itu diantaranya adalah pewarisan warna kulit ya pewarisan warna kulit ini misalnya pada penyakit albino ya ada penyakit albino juga bisa ya jadi anak yang kalau albino ini penderitanya itu mirip seperti buling ya jadi kenapa kok bisa seperti ini karena kurangnya pigment tubuh ya sehingga menyebabkan seorang senderita itu albino atau ketik ya sebenarnya atau kudik nah dia dibawa oleh gen resesif ya ini A kecil ini mewakili untuk albino jadi A kecil itu albino kalau A besar A kecil itu heterosecote ya heterosecote jadi dia normal normal ya normal tetapi membawa gen albino kemudian lagi ada perlekatan kuping telinga ya kamu bisa perhatikan di LKS jadi kalau telinganya itu normal ada yang melekat ada yang tidak melekat ya perlekatan kuping telinga bagaimana tipe perlekatan kuping telinga teman kamu atau diri kamu ya nah perlekatan kuping telinga ini dikontrol oleh gen yaitu gen G ya untuk kuping telinga terpisah G besar ya kemudian gen G kecil ya resesif itu kuping telinga yang melekat jadi yang memiliki gen G besar ya G besar atau G besar G kecil itu kuping telinganya terpisah kalau G besar G kecil berarti ada ya pembawa pembawa sifat pembawa sifat gen G kecil apa sih kuping telinga yang terpisah gitu kemudian ada kuta warna nah kuta warna ini adalah cacat menurun ya yang diturunkan oleh gen resesif dan terpaut ini ya kelamin ya jadi dibawa oleh gen resesif dan terpaut dengan kelamin ya ini ya disini kamu bisa lihat ya di LKS untuk yang apa namanya buta warna karena disini ada gak ya disini yang buta warna gak ada ya disini gak ada yang buta warna berarti kamu perhatikan yang di LKS ya nah XC besar Y itu adalah pria normal karena kromosom untuk pria itu kan XY kromosom untuk wanita itu kan XX nah kalau XC besar Y berarti pria normal XC XC besar Y berarti pria buta warna XC besar XC besar wanita normal jadi kromosom untuk wanita itu XX ya kalau wanita pembawa atau karier itu XC besar XC kecil dan kalau wanita buta warna itu genotipnya XC kecil XC kecil nah anak-anak jadi karier ini bukan berarti karier ya wanita karier karier ini pembawa sifat penyakit menurun tadi misalnya kalau XC besar XC kecil C kecil mewakili untuk buta warna berarti kalau XC besar XC kecil oh wanita ini normal ya dia bisa membedakan warna-warna dengan baik normal tetapi dalam tubuhnya itu ada gen yang membawa sifat buta warna jadi ketika dia menikah ya menikah nanti keturunannya ada yang buta warna gitu ya kemudian hemofilia ya hemofilia juga merupakan salah satu penyakit menurun ya anak-anak ya hemofilia ini adalah kelainan dimana seseorang darahnya itu tidak dapat atau sulit membeku apabila orang tersebut luka jadi luka yang ringan saja bisa menyebabkan pendarahan karena memang tidak bisa ini melakukan pembekuan kalau kita terluka maka secara otomatis tubuh kita akan merespon dengan melakukan pembekuan darah sehingga darahnya tidak mengalir lagi akan berhenti pendarahannya tetapi pada hemofilia ini karena ada kelainan gen maka terjadilah sulit untuk membeku hemofilia ini dibawa oleh gen resesif juga dan terpaut kromosom kelamin juga atau kromosom set maksudnya disini adalah dia menempel pada kromosomnya misalnya XH besar XH besar kalau albino tadi kan enggak kalau albino berarti A kecil A kecil saja tidak terpaut pada kromosom X maupun Y tetapi kalau hemofilia sama putang warna itu terpaut kromosom kelamin terpaut kromosom X dan Y kalau wanita normal wanita normal H besar mewakili normal H kecil mewakili hemofilia karena hemofilia itu dibawa oleh generosasi proses itu disimbulkan dengan huruf kecil sehingga ketika XH besar XH besar itu wanita normal XH besar XH kecil normal tetapi dia karir pembawa sifat buta warna kemudian XH kecil XH kecil wanita hemofilia kalau pria XY berarti pria XH besar Y pria normal XH kecil Y pria hemofilia ya gitu nah pada wanita ketika XH kecil XH kecil ya dia itu berarti wanita hemofilia itu bersifat letal letal itu menyebabkan kematian jadi meninggal ya kalau yang XH kecil XH kecil kalau pria hemofilia masih bisa ini hidup ya nah kalau misalnya XH besar XH jadi wanita itu kalau tidak normal ya dia membawa sifat hemofilia jadi kalau penderita yang hemofilia murni maksudnya benar-benar hemofilia yang dia itu darahnya tidak bisa membeku ya terjadinya pada pria karena kalau wanita hemofilia murni itu meninggal atau letal gitu ya jadi kalau seorang wanita normal tetapi dalam tubuhnya itu membawa sifat hemofilia maka ketika dia menikah ya nanti anak lakunya ada yang hemofilia ya kemudian tadi albinus sudah kemudian golongan darah nah penggolongan darah pada manusia itu dapat dilakukan dengan beberapa sistem antara lain sistem APO MN dan sistem resus nah kalau sistem APO golongan darah itu ada golongan darah A golongan darah B kemudian ada golongan darah AB dan golongan darah O ya gitu kemudian ada sistem MN ya sistem resus nah untuk golongan darah yang sistem APO ya golongan darah A itu genotifnya ada dua kemungkinan yang homosecote sama heterosecote yang homosecote itu yang IA IA yang golongan darah A heterosecote itu berarti IA IO kemudian golongan darah B B itu homosecote IBIB heterosecote IBIO golongan darah AB cuma ada satu kemungkinan genotip yaitu IA IB untuk golongan darah O juga cuma satu kemungkinan yaitu IO gitu ya tadi untuk pembelajaran yang penyakit keturunan ya kemudian untuk penilaian harian penilaian harian kemarin tugas kemarin hari Senin itu kan mengerjakan penilaian harian rom 1 2 terus yang hari ini saya berikan tugas rom 3 karena yang pada hari Senin itu banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas maka waktunya saya buka kembali jadi hari ini kalian menyelesaikan tugas penilaian harian ya bab 3 rom 1 2 3 bagi yang hari Senin itu belum mengumpulkan yang rom 1 dan 2 jadi ini ya yang saya buka lagi waktunya yang hari Senin jadi nanti kamu lihat yang bukas hari Senin itu kamu fotokan jawaban dan kalian rom 1 rom 1 dan 2 bisa buka lagi waktunya terus yang hari ini cuma 5 soal aja yang rom 3 kemudian kalau misalnya ada kesulitan ada kesulitan bisa ditanyakan ada kesulitan bisa ditanyakan oke saya tunggu yang belum absen untuk segera absen karena ini saya lihat yang absen masih sedikit kelas 9 di facebook baru 25 anak yang lain mana semuanya tolong absen oke ya saya tunggu tugasnya hari ini semuanya diselesaikan baik tugas yang hari Senin maupun tugas yang hari Rabu hari ini untuk pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sekian terima kasih atas perhatian kalian tetap semangat belajar di rumah anak-anak jangan lupa selalu berdoa selalu berdoa jaga kesehatan kalian kemudian kalau misalnya mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas kamu bisa WA saya WA pribadi ke saya tanya jadi jangan diam aja kalau mengalami kesulitan terima kasih atas perhatiannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati